Oke ini kalau kita mau lihat suasana perkampungan warga Tionghoa yang ada di daerah Padang Tikar, Kejamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat, kurang lebih semacam ini. Jadi saya ini berada di tengah-tengah pulau, jadi Padang Tikar atau Kejamatan Batu Ampar itu sebuah pulau gitu. Tapi lumayan luas karena tadi saya melakukan perjalanan dari Batu Ampar ke sini aja sekitar 2 jam, dari ujung ke ujung gitu ya. Tadi maksudnya dari Batu Ampar terus sampai sini ini berada di pinggiran, apa namanya, lautan juga. Itu sekitar 2 jam saya melakukan perjalanan, jadi melewati beberapa kampung sampai tembus di sini. Jadi yang kita lihat di depan kita ini adalah perkampungan warga Tionghoa yang berada di sekitaran jalur menuju ke Pelabuhan Padang Tikar. Ini kalau warga Tionghoa suka mengingkat kayak gini untuk tanaman-tanaman di depan rumah gitu. Nah ini kayak gini kira-kira. Jadi ini depannya langsung sungai, terus belakang sana itu pepohonan kelapa. Mereka itu sebagian besar warganya sebagai penghasil pekebun kelapa, penghasil kelapa bisa dikatakan. Sama dengan nelayan. Jadi sama warga Melayu yang nelayan ada, warga Tionghoa yang sebagai nelayan juga ada. Ini rumah-rumahnya kira-kira semacam ini. Jadi kalau misalkan menuju ke sini, itu kita dari Pontianak itu harus pergi ke daerah Rasujaya terlebih dahulu untuk mencari tambang motor air. Jadi motor kelotok nanti yang kita naiki dari Rasujaya ke arah sini itu butuh waktu sekitar 6 jam perjalanan dengan menggunakan motor air. Jadi kalau sampai sini saya rasa untuk jalur daratnya belum ada. Untuk jalur daratnya belum ada, mereka rata-rata kalau mau bepergian itu menggunakan jalur laut atau motor air begitu kira-kira. Jadi kalau pergi ke daerah kecamatan Batu Ampar, terutama daerah sini, padang tikar, itu kita akan jarang menemukan mobil-mobil pribadi atau semacam kendaraan roda empat itu. Sebanyakannya roda dua ataupun Tosa, itu yang roda tiga. Jadi kalau pun ada, itu mungkin membawanya sedikit rumit untuk dari Pontianak. Kita datang dulu ke Rasujaya, mungkin di sana ada motor air ataupun kendaraan yang bisa mengangkut mobil gitu, nanti diturunkan di pelabuhan yang ada di sekitaran sini. Jadi kata mereka warga sini juga, kalaupun punya mobil, kemana gitu kan? Paling ujung-ujungnya di sekitaran sini terus, karena ini masuk di kepulauan, masuk dalam pulau gitu istilahnya. Kanan-kiri ini sudah termasuk lautan semua. Suasananya kayak gini, ini siang hari, pas kebetulan agak sedikit mendung, mungkin kalau ini cerah, terasa panas. Masuk, ini paritnya ke belakang untuk, oh gitu ya, di sebelah sana ada kampung lagi. Ini rumahnya belakang langsung pohon kelapa semua ya, rata-rata pohon kelapa. Ini keren, di belakang sana. Itu pohon kelapanya bersih, bawahnya itu bersih gitu. Hari-hari dibersihkan terus ya, kok? Ya. Oh, lama-lama. Nah ini yang di sini, bagian banyak juga yang sebagai penghasil ikan atau nelayan. Nah ini kalau kita lihat di sini ada ikan yang dijemur, jadi ada udang kecil sama kayak ikan teri gitu. Nanti ini dikeringkan, baru dipilah-pilah. Nelayan nggak keluar lagi lah. Udah nggak ada yang keluar? Air kucit lah. Oh gitu. Itu mahal. Bulan apa biasanya kalau banyak ikannya itu di bulan apa biasa? Biasa bulan empat. Oh bulan empat. Oh ini musim-musim barat kata orang ya sekarang ya? Jadi agak susah untuk dapatkan ikan gitu ya. Berarti ikan-ikan agak mahal lah sekarang nih. Agak mahal ikan-ikan. Tadi agak. Agak susah gitulah ya. Bapak dari kayung nggak apa? Ya. Dari ini, dari Pontianak? Nggak ke kayung. Rencananya mau ke kayung. Nanti besok lah. Dari Pontianak, batu ampar. Batu ampar kesini lewat darat. Oke so, makasih ya. Oke. Oke gitu aja. Ini mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Selasana perkampungan warga Tionghoa yang ada di Padang Tikat. Ini ada warang. Belum selesai kak? Ini belakangnya keren ya? Kebun belakang itu kayaknya asri gitu. Hijau. Bersih lagi kalau saya perhatikan tuh. Ini yang dikerjakan ada udari. Segala macam dipilih-pilih. Dan epi. Saya coba ke belakang boleh ya kak ya? Saya lihat. Keren. Wesej zaman dahulu. Wah ini seru di sini. Ya. Itu sampai ke belakang. Luas. Memang di Kalimantan ya gini. Rata-rata kalau per rumah itu. Pas kebetulan dapatkan yang di pelosok. Itu akan mendapatkan lahan yang lumayan luas. Jauh ya. Sampai ke sana. Dan ini tertata rapi gitu. Bersih gitu. Saya perhatikan. Jadi ada banyak pohonan. Terutamanya pohon kelapa. Pohon pisang. Ini juga banyak buah-buahan. Oke jadi mungkin itu saja sedikit gambaran suasana perkampungan warga Tionghoa yang ada di daerah Padang Tikar. Masuk ke jamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.